Halo semuanya, selamat datang di revamp hero terbaru kami yang menampilkan Granger Death Chanter. Setelah revamp, sekarang Granger punya gaya bermain yang lebih agresif dan cocok menjadi jungler maupun gold laner. Senjata Granger sekarang menggunakan demonic energy untuk melakukan serangan terus-menerus pada targetnya yang malang. Granger Death Chanter Pasif Granger sudah didesain ulang. Skill yang menggunakan senjata pemburu iblis sekarang mengurangi demonic energy, yakni energi yang akan pulih seiring waktu. Saat Granger mengeliminasi minion atau creep atau membantu mengeliminasi lawan, batas maksimum demonic energy dari senjatanya akan meningkat secara permanen dan dia juga akan memulihkan sedikit energi. Semua pengurangan cooldown yang didapatkan Granger akan diubah menjadi physical attack. Skill 1 Rapsody Skill 1 Granger sudah disesuaikan untuk gaya bermain jangka panjang. Cooldown skill 1 dipersingkat secara drastis dan bisa digunakan selama ada cukup energi di pistolnya. Saat Granger menggunakan skill 1, dia menembakkan pistolnya secara terus-menerus ke arah target. Memberikan physical damage sambil mengurangi energi pistol. Peluru terakhir dari serangan ini dijamin memberikan serangan kritikal. Skill ini memberikan bonus damage ke creep dan minion. Dan Granger mendapatkan movement speed saat menembak. Skill 2 Rondo Sebagian besar pergerakan Granger tidak berubah, tapi sekarang memberikan demonic energy. Saat Granger menggunakan skill 2, dia berlari ke arah target. Dan segera mengisi ulang sebagian energi pistolnya. Setiap kali skill 1 Granger mengenai lawan, cooldown skill ini akan berkurang. Ultimate Dead Sonata Ultimate Granger yang baru sekarang punya cooldown yang sangat singkat. Tapi, setiap tembakan akan mengurangi energi dari meriamnya. Ultimate Granger menembakkan proyektil yang besar ke arah target. Memberikan damage ke minion lawan yang dilalui dan meledak saat mengenai hero lawan pertama. Memberikan physical damage area dan menyebabkan slow singkat ke target. Setelah mengeluarkan setiap tembakan, Granger bisa bergerak sekali ke arah target. Ultimate-nya juga bisa digunakan saat skill 1 berlangsung. Saat Faser Landing, gunakan skill 1 Granger untuk mengganggu lawan. Saat energi habis, gunakan skill 2 untuk mengisi ulang dan lanjutkan mengganggu lawan dengan skill 1. Saat Teamfight, gunakan Ultimate Granger untuk mengganggu lawan dari jarak yang aman dan lanjutkan menyerang dengan skill 1. Saat skill 1 berakhir, gunakan Ultimate lagi untuk memberikan lebih banyak damage dan mengubah posisi. Jika lawan mendekat, gunakan skill 2 untuk menjauh dan lanjutkan memberikan damage dengan skill 1. Granger punya mobilitas dan damage berkelanjutan yang baik, tapi damage yang dikeluarkan bergantung pada demonic energy dan dia menjadi lebih kuat saat batas maksimum energi meningkat. Di level 1, ambil skill 1 Granger, lalu prioritaskan untuk meningkatkannya sebagai sumber utama damage. Granger bisa menggunakan skill 2 saat skill 1 berlangsung untuk memposisikan diri dan memastikan skill 1 mengenai target. Saat skill 1 Granger tidak bisa mengenai lawan, ketuk skill lagi atau gunakan Ultimate untuk mengakhiri skill 1 dan menghemat demonic energy. Granger bisa meningkatkan demonic energy secara permanen dengan mengeliminasi minion dan creep. Semakin banyak kamu mengeliminasi, semakin sering kamu bisa menggunakan skillnya. Kami merekomendasikan emblem assassin untuk Granger dengan talent Rupture, Festival of Blood, dan Little Ignition. Skill 1 Granger memberikan cukup damage untuk mengaktifkan efek bakar dari Little Ignition dengan cepat. Dan karena Granger adalah hero yang mengandalkan skill untuk damage, Festival of Blood akan meningkatkan daya tahannya secara drastis. Blade of Despair adalah ekipmen utama Granger karena mampu memberikan physical attack yang tinggi untuk meningkatkan damage. Beli Hunter Strike di early game untuk mendapatkan efek physical attack dan movement speed. Dan beli Malefic Roar di late game untuk menghadapi target yang tebal. Kami merekomendasikan battle spell retribution untuk Granger. Skill 1 Granger memberikan bonus damage ke creep menjadikannya jungler yang baik. Granger juga bisa menggunakan Flicker di gold lane karena dia juga memberikan bonus damage ke minion. Saat laning, Flicker akan membantunya kabur dari penyergapan lawan. Granger meng-counter hero empuk yang kurang lincah, misalnya Chang'e dan Sicilian, yang kesulitan menghindari skill satunya, dan mudah terkena damage dari Ultimate Granger. Granger di-counter oleh hero dengan kemampuan eliminasi target tunggal yang kuat. Meskipun punya mobilitas yang bagus, Granger tidak memiliki mekanisme pertahanan lainnya. Hero seperti Saber dan Hayabusa bisa cepat menyerang Granger dan mengeliminasinya. Granger cocok dengan hero yang punya kemampuan sisi kuat, misalnya Franco dan Kaja, yang bisa mengunci pergerakan lawan agar skill 1 Granger mudah mengenai mereka. Granger harus fokus farming di early game untuk mendapatkan keunggulan gold. Sebagai marksman, skill Granger punya bonus damage yang tinggi untuk mengeliminasi creep dengan cepat. Dengan mendapatkan ekipmen lebih dulu daripada lawan, dia bisa memanfaatkan keunggulan dan menjadi ancaman kuat di sepanjang pertandingan. Di mid hingga late game, Granger akan punya banyak demonic energy berkat pasifnya, jadi dia bisa menggunakan ultimate dan skill satunya lebih sering. Tapi penting untuk melanjutkan farming creep dan minion, untuk terus menambah demonic energy dan meningkatkan kekuatan bertarungnya. Granger, death, chanter, revamp hadir pada 6 November. Sampai jumpa, sampai bertemu di Land of Dawn.